Intro Kita dari perjanjian ini kita sama-sama untuk menarik laporan Masih-masih seperti itu Kita selesaikan laporan saya disini Mereka selesaikan laporan mereka yang di Grimsus 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 Kedamaiannya mungkin Grimsus 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 Udah beres Kita udah ketemu juga sama Grimsus Udah berjabat tangan udah menarik Laporan polisi yang terjadi Pada 6 April Ya semua sudah mengikuti proses Dan proses itu yang Kita tulis sesuai pada perjanjian Ya kita intinya damai baik Dan Grims minta maaf secara langsung Saya sorry seperti itu Intro Baik tadi di atas juga mereka pelukan Merokok bareng Foto bareng Ya pokoknya aku damaiin mereka berdua deh Hari tadi ya gitu aja Sebenernya sih Mau hari ini mau besok Tentu sih Enggak Enggak masalah sih ya sebenernya Mungkin karena udah janji sama Grims Dan mungkin juga karena di hari Hari Minggu kan lebaran idul ada Dia mau berkorban Makanya mamanya perjuangkan lah hari ini tadi gitu loh Biar meeting selesai Kesana kemari selesai gitu ya Intro 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 Hampir jam 12 malem Kita menunggu Untuk pihak mereka mencabut LP saya Ternyata saya digantung Saya digantung Saya digantung Saya dikecewakan Intro Ya kalau memang gak ada titik terang Ya kita batalkan semua itu Ya kalau memang gak ada titik terang Ya kita batalkan semua itu Intro Batalkan perjanjian Cabut laporan Itu juga kita akan Batalkan Kita akan lanjutkan kasusnya Kita akan lanjutkan kasusnya Intro Intro Saya kasih tengkat waktu lah besok Karena kalau gak dikasih tengkat waktu Nanti kayak sekarang Sampai jam 12 malem gak kelar Intro Tapi mungkin pas sampai poldam malah Revisilah kurang Inilah kurang Masih proses inilah Karena gak ada inilah ya Ya mungkin Kita ikhlasin Kita ikhlasin Tapi mungkin Tadinya mungkin lega Jadi rada kecewa Itu Ya cuman Tantu rasain sendiri aja Tadinya 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 ummy Tadinya Tadinya Mak música Dia minta maaf, yang dia minta maaf kan yang saya tahu dia lagi promo album Ada penyanyi ini, penyanyi ciptaan ini, penyanyi ini, penyanyi ini, penyanyi ini kan gitu Minta maafnya satu lagi sekali lagi minta maaf lagi, malah bilang ngurusin papa lah inilah itu Gak ada, memang gak ada waktu, jadi gini ya, bukan dia ngurusin papa penuh gak Papa kami di ICU, setiap anak punya jadwal, kayak saya jadwalnya hari Sabtu Nanti adik saya rani hari Jumat, virus itu hari Rabu misalkan Kalau jadwalnya virus hari Rabu itu, kalau gak virus ya gali itu yang jagain Jagain bukan nyuapin atau apa, kan di rumah sakit ada susernya, di ICU lagi waktu itu kan Cuman misalkan kalau perlu tanda tangan dari persetujuan obat atau apa, kan ada anaknya gitu loh, cuman itu aja Malah kita jadi fokusnya, kok dia bilang aku pernah ngerawat papa, ya kan Itu kan jadi kita, waduh nih orang maunya apa sih, kita waduh nih orang maunya apa sih Kok jadi malah membawa bawa papa, iya kok, jadi kita malah jadi, bukan ya makin kasihan, jadi makin kesel Sedikit banyak melihat penyesalan gali yang teramat dalam Bukan karena, bukan karena masyarakat, bukan karena apa, tapi karena anaknya Ya gitu, karena ini kan pasti dia melakukan itu kan ada sebab, ada akibat ya kan Mungkin sebabnya itu benar-benar ketidaksengajaan yang memang tidak diketahui apakah itu disebarluaskan oleh pihak yang mengedarkan Dan dia juga gak nyangka ini akan sebesar itu gitu Yang penting kita melihat niat baik dia untuk meminta maaf, walaupun ada unsur promo segala macem Nah itu gak ada, gak ada unsur apa pun menurut saya gitu Karena saya lihat maafnya dia di luar gak serius kok Yang pertama maafnya promo album, promo album gratis Yang kedua malah ngomongin papa saya lagi yang ngaco-ngaco aja udah lah gitu Karena saya lihat maafnya dia di luar gak serius kok Melakukan permintaan maaf, cuman kan gak ditanggapi dan mungkin belum ada ibaratnya media yang lebih mempertemukan mereka Itu makanya saya sampai detik ini selalu mendukung kakak saya walaupun sesalah-salahnya dia Saya mohon maafin kakak saya gitu, maafin Gali Gali pun juga orang baik kok mas gitu HAD 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 HECLIK Terima kasih. Bersama di lingkungan keluarga kita sendiri, ya kita bela-belain saja. Ini kan demi merayakan selamatan hari ulang tahun mereka, walaupun di dalam dia juga banyak rekan-rekan. Jadi dia cerita bahwa hari ini dia ulang tahun, dia akan berbagi makanan di dalam selnya sama rekan-rekan tanangnya semua gitu. Kemudian panjang umur, murah dan cekci, disehatkan oleh Usbun Al-Tahala, ke depannya bisa lebih baik. Pada kesempatan ini juga dia ungkapkan niatnya, tekadnya buat hijrah, buat bisa mendalami agama secara lebih dalam gitu. Jadi mudah-mudahan dia apa, ya istiqomalah istilahnya, konsistensi untuk bisa belajar agama. Dari sudut pandang saya, saya gembira mendengar ini. Mudah-mudahan ini apa namanya, terbukti. Ya jadi namanya berkas perkara ya, yang dimulai daripada laporan, kita lakukan penyelidikan, dan kita lakukan penyidikan ya. Tentunya kita sudah memberisa beberapa saksi, dan sudah memberisa tersangka ya. Tersangka pun sudah kita lakukan penahanan ya di sana, kita sudah melakukan SPDP juga, mengirimkan SPDP ke kejaksaan. Ya tentunya kita harus selesaikan berkas tersebut ya. Jadi nanti karena pelaku ditahan, nanti setelah pembersihan semua selesai, nanti berkas segera kita kirim ke kejaksaan. Ya tentunya nanti kalau berkas sudah dinyatakan, artinya dari penyidik sudah menyatakan lengkapkan, akan segera kita berkas. Dan kemudian nanti kita kirimkan ke kejaksaan secepatnya di sana. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.